Pesawat AN-26 Rusia dilaporkan mengalami kecelakaan pada Selasa, 6 Juli 2021. Dalam insiden tersebut, pesawat AN-26 diduga menabrak tebing saat hendak mendarat dalam kondisi yang buruk. Pesawat AN-26 sedang dalam perjalanan dari ibu kota Petropavos Kamcatsky ke Palana, desa di utara semenanjung Kamcatsky ketika dilaporkan kehilangan kontak dengan menara kontrol lalu lintas udara. Berdasarkan penuturan pejabat tim SAR, sebanyak 28 orang di dalam penerbangan tersebut dilaporkan tak ada yang selamat. Pesawat tersebut mengangkut 22 penumpang dan 6 awak di dalamnya. Lokasi kecelakaan pesawat telah ditemukan setelah Kementerian Darurat mengirim sebuah helikopter dan telah mengerahkan tim di lapangan untuk mencari pesawat yang hilang. Dalam penerbangan wali kota Palana, Olga Mohireva termasuk dari penumpang pesawat tersebut. Saat kejadian, cuaca diketahui sedang mendung. Pesawat AN-26 mengungkapkan telah beroperasi sejak 1982. Pihak Kementerian mengatakan tim evakuasi langsung menuju lokasi. Sebuah laporan mengatakan bahwa pesawat turboprop Antonov yang berusia 39 tahun mendapat masalah saat bersiap untuk mendarat. Sumber darurat mengatakan, pesawat tersebut kemungkinan mengalami masalah sekitar 15 hingga 20 km dari bandara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!